Kegiatan buka bersama adalah sebuah tradisi sejak dahulunya kata Taviani Kasim dalam acara buka puasa bersama di Gedung Koto Baru Jujun 12 Juni 2018 di Helat Taviani Kasim undangan buka bersama ini hadiri tokoh masyarakat pemuda mahasiswa tokoh politik dan para sahabatnya yang telah merupakan waktu bangunin maharga bahwa acara sore hari ini merupakan acara utin yang menjelaskan tahu yang merupakan acara amanah dari buka kala putuh orang buka kami bahwa setiap tahunan melaksanakan setiap tahunan dengan membuat acara berbuka puasa bersama itulah yang kami lakukan dari tahun ke tahun kemudian acara ini tentunya antara lain kekuannya tentu tidak bersyukur kepada Allah setiap tahunan yang diberikan kekuatan kita setiap tahunan setiap tahun kemudian juga bahwa pada momen kali ini kita meningkatkan saling sama menyebabkan persyukuran untuk bangga dan secara yang mencari kita kemudian karena tidak kita akan memasuki sementara di IOTV tahun 1436 kemudian maka saya memikirkan keluarga sahabat hal-hal berbuka masyarakat ini kepada kita semua menyampaikan menyebabkan isi keluarga isi muhammad dan hidup mati mudah-mudahan pada sekarang ini disini kemudian kepada buka ini untuk menyimpulkan kita ini kita akan berlaku lagi dengan para ekonomi semuanya semuanya para kami yang yang pertama kunci sukses itu adalah ringan tanah suka menolong orang lain suka menolong orang lain orang yang ringan tanah kebaikannya sementara satu orang lain sementara orang yang tidak mahu tidak mahu menolong orang lain berapa-apa yang menolong orang lain rasulah ucah mereka tidak sempurna iman salah seorang diantara ini atau tak rasul apabila jenuh dengan kekenangan sementara ketandanya tidak bisa jenuh dengan kebenaran dengan kelapaan oleh karena itu orang yang ringan tanah salah satu tanda orang yang akan sukses dalam kehidupan yang kedua kunci sukses adalah orang yang punya kaki tangan yang pertama ringan tanah yang kedua adalah orang yang punya kaki tangan orang yang sukses adalah orang yang dibantu oleh orang lain tidak mungkin kita sukses dengan sendirinya tanpa bantuan beraih kalau di perusahaan orang yang bisa jadi mengejar bisa mempunyai kaki tangan karena ada kerewan-kerewan yang mempunyai kalau di jabatan distansi kita bisa menjadi kekawar karena kita mempunyai anak buah orang yang mempunyai kaki tangan semakin banyak kita mempunyai kaki tangan semakin banyak kita berpiasa kepada manusia semakin sukses dalam kehidupan kita kalau diibatkan bukan bakso kalau bukan bakso dia berkuat dengan sendirinya berapa penghasilan bukan bakso sebanyak yang bisa mendorong sebuah kaki tangan tetapi apabila kita mempunyai kaki tangan ada ada banyak tau ada ada juru ada ada kaki tangan ada tempat lainnya insyaallah semuanya akan mengebut aktivitas-aktivitas kita tentu kita akan sukses dalam kehidupan kita yang ketiga kunci sukses itu adalah suka berjabat tangan mengebutkan satu rahim orang yang suka mengebutkan satu rahim lagi dengan orang baik Allah turutkan rahmat bagi dirinya setiap yang melakukan aktivitas-aktivitas yang baik mengebutkan satu rahim Allah berikan kepadanya rasa perkenangan dalam kehidupannya dan rahmat yang tidak terhidupan sebaliknya bagi orang yang memutuskan diri tidak mahu berjabat tangan tidak mahu menaafkan orang lain rasul menentangkan marah yang berjabat tangan tidak mahu berjabat tangan tidak mahu berjabat tangan tidak mahu berjabat tangan orang yang memutuskan satu rahim yang keempat kunci sukses dan keempat adalah orang yang punya garis tangan kalau misalnya dapat hatikan kemarin menjalankan untuk berjabat tangan kita semua tahu oh ternyata akan menjadi garis tangan semua sesuatu sudah ditakdirkan kepada Allah waktu itu dengan saya takdirkan kami takdirkan sekarang sesuatu itu menurut ukurannya kita asas masih sudah punya bukan ukuran masy-masy sudah punya takdir masy-masy kunci suksesnya keempat adalah orang yang punya garis tangan punya takdir apakah bisa kita merubah garis tangan yang banyak semua yang takkan bisa yang mampu terlebihkan diri kita adalah banyak angkat tangan banyak berjabat kepada Allah setelah kita punya ringan tangan kita punya kaki tangan suka berjabat tangan punya garis tangan padahal banyak angkat tangan yang berjabat kepada Allah semoga berjabat demikian Lulut TV mengabarkan berjabat tangan terima kasih terima kasih